Intro Selamat malam hai saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Sebentar kita akan masuk di dalam saat temui kita untuk mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan ala Bapak kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus Puji dan syukur kami sampaikan kehadirannya Tuhan Kalau malam ini kami boleh bersekutu dengan orang-orang yang kami kasihi untuk mendengarkan firman Tuhan Jagai hati dan pikiran kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan, Amin Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Daniel 10 ayatnya yang pertama Pada tahun ketiga pemerintahan Koresi Raja orang Persia Suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Bersasa Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar Maka dicamkannya lah firman itu Dan diperhatikannya lah penglihatan itu Yang saya mau garis bawahi disini adalah Dicamkannya lah firman itu Dan diperhatikannya lah penglihatan itu Sebagaimana kita ketahui Daniel itu adalah seorang tokoh Yang duduk dalam pemerintahan Raja di Nebuchadnezzar Dan ia digambarkan sebagai seorang yang cerdik dan pandai Daniel juga digambarkan sebagai seorang tokoh atau pemimpin yang berjuang, sabar, dan ikhlas Ia jelas mempunyai tujuan hidup yang memuliakan Tuhan Dan ia tahu dan sadar memenuhi panggilan Tuhan bagaimana menjadi seorang pemimpin Nah dalam kehidupan kita sehari-hari Pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin Terlebih kita sebagai individu bisa dan mampu memimpin diri kita sendiri Sebagai contoh yang paling konkret misalnya dalam wilayah domestik Sebagai ibu dan bapak Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri Sebelum kita bisa memimpin anggota keluarga kita Misalnya dalam hal ini anak-anak di rumah Kalau di wilayah publik tentunya sesuai dengan peran dan fungsi kita Apa jabatan kita kalau kita menjadi pemimpin kita punya anak buah Itu atau dimana saja kita berperan di tempat kerja atau di gereja Di Daniel 10 ayat 1 tadi yang baru saja kita dengar dijelaskan Bahwa firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar Maka dicamkanlah firman itu Disitulah Daniel digambarkan sebagai seorang yang visioner Yang betul-betul punya visi dalam hidupnya Yang bisa menjadi patokan atau rujukan bagi orang lain Nah saya kembali lagi kepada soal pemimpin Barangkali kita bisa melihat tiga hal Sifat sebagai pemimpin Yang pertama kita harus Kalau kita punya visi sebagai pemimpin tentunya punya visi Kita harus bisa mengkomunikasikan visi kita Kita harus bisa mensosialisasikan visi kita Dan mampu membicarakannya Seperti apa tujuan dari visi kita itu Dengan kata-kata yang komunikatif Misalnya tadi saya berikan contoh Ayah dan ibu sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga Kita tidak menggunakan bahasa batin Jadi sepertinya orang sudah tahu kita Tanpa harus diucapkan Orang sudah tahu apa tujuan kita Apa yang menjadi visi kita sebagai pemimpin Sebagai contoh yang tadi saya katakan seorang ayah atau ibu Bagaimana sih cara kita membahasakannya itu terhadap anak-anak Bagaimana dalam mencapaikan visi itu tidak membuat mereka paranoid Atau membosankan Tetapi kita menggunakan kata-kata yang komunikatif Tentunya perlu Tidak seperti membalikan tangan Dia seperti satu usaha yang Keras Karena kita harus mengenali Orang-orang yang akan kita pimpin Dalam hal ini misalnya tadi saya berikan contoh Anak-anak kita Nah yang kedua adalah Sebagai pemimpin kita harus menunjukkan Kita mempunyai iman yang lebih kuat Katimbang dari orang yang kita pimpin Misalnya Kalau kita sebagai pemimpin Kita menyampaikan visi kita bahwa Kita akan membentuk satu keluarga yang takut akan Tuhan Tidak melakukan korupsi Tidak melakukan busta Tidak menjalankan kecurangan Itu kan harus bisa kita sampaikan Dan di dalam prosesnya Dalam sikap dan tindakan kita itu sendiri Demikian juga tadi yang nomor dua Bahwa kita harus menunjukkan iman yang lebih kuat Dari orang-orang yang kita pimpin Kita harus menunjukkan Misalnya ada gudaan-gudaan Gudaan tawaran yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Kita tunjukkan bahwa Kita jauh lebih kuat Bisa mengelakkan itu Dengan demikian Orang-orang yang kita pimpin Tahu bahwa godaan yang berat Misalnya kita bisa disogok Atau misalnya kita bisa melakukan kecurangan Untuk kepentingan diri sendiri Orang-orang yang kita pimpin melihat Bahwa kita menunjukkan iman yang lebih kuat Dan kita tidak bisa melerai Atau tidak juga mengelak dari perbuatan-perbuatan Yang tidak menyimpang dari visi yang sudah kita sampaikan Yang ketiga adalah sebagai seorang pemimpin Harus punya kedekatan dengan orang-orang yang kita pimpin Jadi dia bukan hanya terbatas pada pengajarannya saja Tetapi kita punya kedekatan emosional Kita lebih kenal gitu ya Dan kita bisa memimpin mereka Kita tahu ada karakter yang seperti apa Dan kita tahu bagaimana mengelolanya Dan bagaimana kita bisa melakukan pendekatan Sehingga orang-orang yang kita pimpin dengan visi yang sesuai dengan kehidupan Tuhan Mereka bisa mengikuti kita sebagai seorang pemimpin Sebagai contoh misalnya Kemajuan teknologi misalnya ya Komputer, HP, dan alat-alat teknologi lain Pada dasarnya membuat hubungan personal itu semakin melipis Seorang pemimpin harus bisa menggambarkan Betapa hubungan personal itu sangat penting Jangan juga kita sebagai pemimpin Karena kita tidak mau diganggu dengan orang-orang yang kita pimpin Misalnya tadi saya sebagai contoh orang tua dengan anak Kita tidak mau diganggu waktu kita untuk lebih banyak bercakap atau berkenyalur Lalu kita memberikan alat-alat teknologi itu Demi kita tidak bisa diganggu Nah pemimpin yang baik adalah Bagaimana bisa memisahkan itu Dan bisa bagaimana Mengelola waktu dan penggunaan alat-alat teknologi Yang tidak merubah hubungan personal yang dekat Antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya Dengan demikian Kita bisa menjadi sebagai individu Kita adalah pemimpin bagi diri kita dulu Kita bisa memimpin diri kita sendiri dulu Dengan visi kita Yang kemudian kita bisa mendistribusikan visi kita Terhadap orang-orang yang kita pimpin Dalam bentuk pendekatan-pendekatan tadi Dan juga Apa namanya Dengan selalu Mengelola Kedekatan kita dengan orang-orang yang kita pimpin Sehingga visi kita Tujuan kita itu bisa Mendarat dan bisa Dicerna oleh orang-orang yang kita pimpin Dan kita bisa memimpin mereka Tentunya semua Beralaskan sesuai dengan Kehendak Tuhan Tidak menyimpang Dari firman dan ajaran Tuhan Demikian firman Tuhan Pada malam hari ini Marilah kita bersatu Di dalam Tuhan Ya Tuhan ala Bapak kami Terima kasih Tuhan Atas waktu yang Engkau berikan Atas firman yang baru saja kami dengar Mampukan kami Kami bisa menjadi pemimpin bagi diri kami Dan kemudian kami bisa memimpin Dalam wilayah yang paling kecil Memimpin anggota keluarga kami Demikian juga Bila Engkau memberikan kesempatan Bagi kami menjadi pemimpin Di wilayah publik Kami bisa menjadi pemimpin Yang dapat dituruti Mempunyai visi dan tujuan hidup Yang sesuai dengan ajaran firman Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Anakku Yesus Kristus Kami mengucap syukur Dan berdoa Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih